selamat menikmati hari ini kita otw otw mau ke rumah kakak ipar aku ke kakaknya suami aku ya di kalideres dan ini kita mau jalan berangkat ini mau keluar dari kampung aku ya bunda dan ini ya karena jalannya macet jadi aku mampir dulu di depan Indomaret karena ini harinya hari minggu jadi macet banget ini belum jauh kok bunda ini masih di tikungan deket rumah aku juga ya bunda karena ini banyak yang jarak menuju Banten jadi macet di jembatan tingginya ya bunda banyak bis dan ini jalan udah lancar kita berangkat mumpung masih pagi juga ini sekitar jam 8an aku berangkat jadi biar enggak panas terus nyampe dan kita ngisi bensin di pom bensin sambil ngisi apa ngambil ATM juga disini ngantri ngambil ATM nya ya bunda karena selesai ngambil ATM nya jadi kita langsung berangkat ya bunda karena ini hari minggu jalan juga cukup rame ini kita udah di daerah dadap ya bunda jalan yang cukup hancur karena banyak-banyak mobil gede yang lewat sini jadi jalanannya rusak ya bunda apalagi semalam tuh habis hujan jadi agak becek-becek gitu terus juga berdebu banget jalannya karena hari ini aku mau ke tempat kakakku karena kakakku juga baru nyampe ya dari Kuningan Cirebon ke Kalideres karena dia itu pegantian sip buka warung ya bunda setiap dua bulan sekali jadi jadi kita harus nengokin dia setiap dua bulan sekali karena aku belum bisa pulang kampung juga masih ngumpulin ongkosnya untuk pulang nanti mudik ya bunda ini kita udah di jalan itu jalannya agak tinggi dan dibawahnya itu ada jalan tolnya ya bunda ini jalannya rame jadi karena cukup jauh jadi kita pakai helm biasanya kalau ke pegen jarang pakai helm kalau bukan di jarak jauh ini toko hari-hari ya bunda di sini tuh rame banget nanti kapan-kapan kita mampir kesini ya bunda dan ini udah masuk kompleknya dan bentar lagi juga sampai dia tuh buka warung sekaligus warteg juga yaitu sama suaminya di sini merantau dua bulan sekali bunda dan ini kita udah nyampe di warungnya ya kecil sih emang warungnya tapi komplit lah cukup lah kalau buat gantian sip dan lanjut kakak ipar aku pas sampai itu dia ngajakin aku ke pasar pagi katanya mau beliin baju buat si dede juga jadi aku ikut ke pasar pagi dan ini rame banget pasarnya ini sekitaran jam sembilan ya bunda nanti tutupnya tuh sekitar jam tanggal 12 jam sebelasan dan ini kita udah keliling keliling nyari baju buat si dede di sini rame banget tempatnya dan sini juga banyak kuda delman si dede senang banget dia kalau ngeliat kuda katanya mbe mbe mulu kata teteknya mau naik kuda enggak atau aku enggak cuma keliling sini doang dan kita lanjut jalan ini nyebrang ya hati-hati kalau nyebrang lihat kiri kanannya juga dan ini kita pilih-pilih kita mau beli apa aja bunda disini komplit banyak banget aku sampai bingung mau beli apa dan baju apa yang mau dibeliin aku juga bingung ya bunda ini tuh terjadi tempat wisata setiap hari minggu nih bukannya setiap hari minggu aja ya bunda tapi kalau sering nggak ada di cuma seminggu satu kali aja ini kita mau mampir mau lihat-lihat juga bajunya dan ini agak macet juga rame baju anak-anaknya di sini tuh banyak kuliner kuliner nya yang mau jajan-jajan yang mau belanja belanja ya bunda oh iya bunda bunda lagi ngapain aja bunda semoga bunda sehat-sehat semua ya bunda jangan lupa bersyukur hari ini ya bunda karena bersyukur itu nikmat dari salah satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya bunda maaf lu bunda aku ini ngomongnya agak belibet-belibet gitu bunda dan ini suami aku dia lagi medioin diri dia sendiri ini rame banget kita jalan lagi dan kita cari-cari bajunya yang yang cocok buat si dede dan yang gimana gitu imut-imut gitu aku dan kita juga milih-milih boneka tapi akunya nggak boleh beli boneka tapi karena di rumah tuh udah banyak bonekanya jadi aku nggak jadi beli boneka karena ribet juga bawahnya jauh kalau deket tinggal papa bawaan banyak karena ini jauh ya dari kolideres kampung aku lumayan jauh jadi kalau bawaan banyak tuh ribet bunda kita tawar-tawar juga harganya agak mahal jadi aku nggak jadi belinya dan kita lanjut mau jalan lagi muter-muter lagi ini udah kayak di tanah abang ramehnya macet terima kasih yang udah share video aku yang udah komen like jangan lupa subscribe nya ya bunda tontonin terus video aku lanjutnya gimana aku bikin video dan kesaharian aku ya bunda beres-beres atau apa yang lainnya ya bunda atau kita mau jalan-jalan atau kita mau masak jangan lupa ya bunda jangan lupa ya bunda tontonin video aku pantengin jangan di skip skip ya bunda sini rame banget apa aja ada aku sampai bingung mau belanja apa dan aku juga mau mampir ke casing HP karena HPnya si kakak aku bawa mau ganti casing ya kita belinya yang murah-murah aja ya bunda biar kita pilih-pilih casingnya ya bunda aku pilih yang murah aja biar yang murah tapi awet bunda biar bisa manjang gitu ya paling kalau misalkan bosen baru ganti lagi karena aku juga baru sekali ini ke pasar ini jadi aku dari tempat kakak aku lumayan jauh juga sih tapi dia mau belanjain buat si dedenya si dedenya tuh nggak mau diimpos sama kakai per aku mungkin dia terasa asing mungkin jarang ketemu ketemunya juga dua bulan sekali atau bahkan aku nggak jemukin ke tempat dia dia tuh sibuk di warung jadi dia cuma nunggu warung aja jadi nggak bisa kau sempat kemana-mana karena ini di tempat dia jadi bisa jalan dan suaminya bisa nunggu kita muter lagi nyari-nyari lagi ini tuh lumayan luas ya bunda aku aja sampai capek dan apalagi sambil ngendong si dede kita muter-nyari kemudian pasar pada di kampung aku juga setiap minggu ada sih pasar tapi pasar malam ya bunda nanti kapan-kapan kita ke pasar malam juga di kampung aku kalau di kampung aku pasar malamnya setiap hari itu ada terus hari-hari malam minggu malam selasa malam rebuk remisen jumat ya bunda sampai sabtu non-stop tapi di kampungnya lain-lain ya bunda tapi tetap masih di air akarang serang kampung aku ya dan kita lanjut jalan muter-muter dan ini juga menuju arah parkiran motor juga jadi jadi langsung ke parkiran motor jadi nggak usah balik lagi ke tempat yang tadi jadi lanjutin jalan aja ke depan ya bunda sini tuh cuacanya panas lumayan ya bunda jadi makin senang tuh makin panas dan sebentar lagi juga kayaknya mau pada tutup ya doain aku ya bunda biar bisa pulang kampung tahun ini karena aku udah dua tahun nggak bisa pulang kampung karena Corona juga ya bunda pandemi nggak boleh nggak boleh mudik tapi nggak tahu tahun ini masih boleh mudik atau nggak ya bunda mungkin bunda-bunda juga sama ya bunda kangen keluarga di kampung ya bunda kalau aku sih keluarga sih disini semua ya bunda tapi keluarga suami itu orang kuningan cerbon ya bunda ini kita mampir lagi ke toko casing mau nyari casing lagi buat suami aku ternyata harganya lebih mahal dari yang tadi jadi kita nggak jadi ya bunda dan ini casingnya nggak jadi ya bunda karena mahal harganya kita lanjut jalan lagi disini tuh banyak kalau aku tukang perhiasan ataupun kaligrafi ya bunda kalau misalkan deket aja aku beli kaligrafi karena jauh ya susah bawahnya takut pecah juga karena kan itu dari kaca kita lanjut jalan muter-muter ya bunda dan disini juga ada tukang marmut ya bunda atau lenci si dede seneng banget ngeliatnya karena juga si dede nya udah mulai rungsing bunda udah udah panas mungkin dia aus jadi kita nak beli es di depan nah ini kita udah di depan ya bunda tuh lihat tuh banyak delman di depan ini tempat parkiran ya bunda dan kita nunggu di tukang batagor mau beli batagor sampai jumpa bunda 2 2 3 4 4 4 4 5 4 5 6 5 4 6